Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widya Stuki Kali ini saya akan merekomendasikan Untuk para orang tua dan guru Buku tentang kreativitas anak kreatif Penerbitnya Elek Media Komputindo Dan penulisnya kami bertiga Di belakang ada profil penulisnya yaitu Helda Jolanda Penturi Anastasia Dewi Angreni Dan saya sendiri Ana Widya Stuki Kami dosen-dosen dari Unindra Atau Universitas Indra Prasata Anda sebagai orang tua dan guru Pasti ingin bukan anak kita menjadi lebih kreatif Nah di buku ini cocok sekali untuk Orang tua, guru yang ingin menjadikan anaknya lebih kreatif Nah ada berapa poin di dalamnya? Nah di daftar isi ada 5 poin Yang pertama apa sih itu kreatif? Kemudian yang kedua Keluarga, sekolah, dan masyarakat Sebagai pembentuk kreatifitas anak Kemudian di poin tiga Apa saja faktor pendorong kreatifitas di rumah? Dan yang keempat Ide ku kreatifitas ku Nah di poin keempat ini ada 50 ide dan cara menstimulus kreatifitas anak Sedangkan di poin lima ada potret kreatifitas anak kreatif Ini bukunya agak kecil tetapi isinya lumayan adat dan berkualitas Halamannya ada 113 Sama sekarang daftar pustakannya Nah yang pertama Setelah daftar isi ada perakatannya Buku ini memberikan pencerahan akan wawasan seorang ketenar abad 21 Dengan mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab Berpikir kreatif dan lebih kreatif dengan menuntun dan mengisi waktu luang anak dengan kegiatan yang kreatif Nah ini cocok sekali untuk anak di masa pandemi ini Selain membangun dan mengembangkan potensi kreatif, karakter positif Buku ini juga memberikan inspirasi tentang motivasi Berpikir kreatif, mandiri Mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mengasah kecerdasan anak di berbagai bidang atau minat anak Nah semoga buku ini bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan manfaat Ini apa sih kreatif itu? Nah disini ada beberapa definisi menurut ahli Itu bisa dibaca sendiri ya Kemudian syarat-syarat berpikir inovatif itu seperti apa Ada elastisitas yang tinggi, produktifitas yang tinggi, originalitas, dan sensitifitas yang tinggi Apa saja syarat-syarat inovasi? Nah disini nanti dijabarkan Kemudian karakter kreatifitas itu apa saja? Ada dorongan yang tinggi, keterlibatan yang tinggi, rasa impau yang besar, dan seterusnya sampai di poli 12 Ada lima bentuk interaksi orang tua dengan anak atau remaja yang dapat mendorong berkembangnya kreatifitas Apa saja? Nanti juga dijelaskan disini Poin kedua adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai pembentuk kreatifitas anak Di sini dijelaskan bagaimana peran orang tua sebagai penstimulasi anak agar anak itu menjadi kreatif Nah selain kreatifitas anak akan berkembang Seandainya atau orang tua selalu bersikap yang seperti apa? Nah dijelaskan disini Seperti demokratik, dan lain sebagainya Bagaimana pola asuhnya Kemudian disini juga dijelaskan juga penghambat anak menjadi kreatif di rumah itu seperti apa saja Nah ini yang patut dihindari Ini ada beberapa kondisi rumah yang tidak menguntungkan dalam pengembangan kreatifitas anak Ini menurut Harlep ya Ini contohnya seperti membatasi eksplorasi, keterpaduan waktu, dorongan kebersamaan keluarga, kemudian membatasi hayalan Ini yang patut dihindari ya Kemudian tips menstimulasi agar anak menjadi kreatif Apa saja? Ini contohnya berikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi sekitarnya Kemudian mulai dari diri sendiri, gunakan keralatan yang berbeda Dan lain-lain Ini sampai halaman Ini lumayan banyak Ini ada seberapa penting peran sekolah sebagai pembentuk kreatifitas anak Ini nanti dijelaskan juga bahwa guru juga memiliki peran penting dalam mengenalkan dan mengembangkan pemikiran kreatif pada siswa Jadi dijelaskan Kemudian penghambatnya Penghambat anak menjadi kreatif di sekolah itu apa saja juga dijelaskan Kemudian tips pendidik mensimulasi agar anak menjadi kreatif Ini di sekolah ya Contohnya kreatif dan menyukai tantangan Menghargai karya anak, menerima anak apa adanya, motivator, dan lain-lain Banyak Kemudian bagaimana mengembangkan kreatifitas anak atau murid Nanti dijelaskan juga disini Banyak sekali disini poinnya Nah ini adalah poin ketiga Faktor pendorong kreatifitas di rumah Itu stimulusnya seperti apa Nah ini yang bisa dilakukan orang tua di rumah Kemudian di poin selanjutnya Ide ku, kreatifitasku 50 ide dan cara mensimulasi kreatifitas anak Di sini ada 50 ide Nanti orang tua di rumah Ataupun guru bisa mengembangkan hal ini Kreatifitas anak di Gambar-gambarnya ada disini Contohnya seperti kursus musik, masak, vokal, kursus gambar melukis, kursus kraft, membaca blok, berkebun, dan lain sebagainya Banyak sekali disini Ada 50 ide Nanti bisa diceratkan ya Pasti anak-anak senang dan bersemangat Kemudian 15 pertanyaan menggali kreatifitas Pertanyaan apa saja sih yang bisa memberikan simulasi kepada anak-anak Agar anak-anak lebih kreatif Kemudian 14 ide kreatif Di sini Misalkan mengucap nama sambil ngerap, mengubah lagu, bernyanyi bergantian Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Banyak sekali ya disini Kemudian potret kreatifitas anak kreatif Itu seperti apa sih? Misalnya disini ada gambar atau foto anak melakukan kegiatan finger painting Menari Menari, menggambar, dan lain sebagainya Nah ini dia Banyak ya Jadi nanti bisa diterapkan Mudah sekali disini Imajinasi lebih penting dari pengetahuan Ini kata Albert Einstein Nah itu isi dari buku ini Penasaran bukan? Karena disini banyak poin-poin yang bisa diterapkan dan sangat kreatif Minjang anak supaya lebih kreatif lagi Semoga sedikit banyak memberikan pencerahan kepada bapak ibu, guru maupun orang tua di rumah Bagaimana sih kreatifitas anak kreatif itu Yang sangat diperlukan di dunia sekarang Atau di abad 21 Nah jika ada yang berminat Silahkan membeli di toko-toko media Atau di toko-toko online Semoga bermanfaat Dan yang belum subscribe Silahkan Kalau seandainya tayangan ini bisa bermanfaat bagi anda sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih